Ya kalo ke sekolah gak pernah percaya SSB buat cewe aja dulu gak ada, jadi gabungin sama cowok Selamat datang di Pojok Supporter Bisa dibilang talkshow, bisa juga dibilang podcast Tapi yang pasti ini tuh kolaborasi antara PSSI dan bolaskor.com Yoi! Nah kalo di episode sebelumnya tuh kak, kita udah bahas banyak banget ya Udah bahas terakhir tuh kemarin tentang e-sport Bener Terus ada juga tentang Collector Jersey Ada juga tentang Supporter Timnas yang UE Jadi kalo misalnya ketinggalan episode-nya kemarin Kalian bisa cek di Youtubenya PSSI dan bolaskor.com gitu ya Nah sekarang ada apa? Sekarang kita mau bahas sesuatu nih yang jarang banget dibahas nih kak Kita mau bahas tentang sepak bola putri Jadi aku ada di tengah wanita gitu ya Ya sekali-sekali ya gantian Ribet ya cewek soalnya Enggak dong Stereotype deh kamu Ya kalo misalnya kan sepak bola tuh diaktif dengan cowok Nah kali ini kita mau bahas tentang sepak bola putri Dan kita pengen tau sisi lain dari apa, pesepak bola putri Disini udah ada, nah sumbernya yaitu pesepak bola putri Yoi Buka aja Buka Udah prokes ya kan Gox gila Mungkin boleh perkenalan diri singkat kayak di Timnas gimana Iya Atau dari klub mana Asal dari mana Asal dari mana Gitu kan Masih ini ya Terakhir ya Terakhir tuh main di klub tuh di Tira ya Terakhir di Tira itu Gitu Kebetulan gue hostnya Oh gitu Makanya tau ya Jadi terakhir dia main di Tira Persikabo Tapi event terakhirnya tuh PON ya Bawa nama Jawa Barat Dapet medali Perak Gitu Mungkin gue nih sebagai cewek Penasaran sih Apa sih Kalian kan cewek nih Kok memilih sepak bola sih Kayak Apa karena hobi Atau disuruh orang tua Atau Karena suka pemain siapa Gitu Jadi terinspirasi Kalau aku sih dari kecil Dari kecil Taduh lu harusnya balik Kamu juga cewek kok gak milih sepak bola Itu umumnya gitu kan Cewek jarang milih sepak bola Lu bertiganya ngobrol gue core Cokin aja disini Ini cowok mangga gimana Iya kalo aku dari kecil Namanya udah suka bola Oh udah suka bola Pas lahir langsung suka bola gitu Lahir juga Ini juga lucu ini Ada dua orang lucu Kecil kan Kecil tuh Rancis apa Dari Masih kecil Oh kapan punya KTP Tahun depan Oh kapan punya KTP Tahun depan Tahun depan Gitu Jadi gini gimana gimana Bisa Bisa Menekuni atau sukanya tuh Karena apa Biasanya kan ada karena orang tua Atau kakak Yang lihat Ayah sama kakak Oh ayah kakak Atlet juga Oh Iya atlet di kampung biasa Atlet pro atau cuma Main bola Bisa aja Bisa Biser tarik penasaran Kalo Hanifat Kalo aku dulu awalnya iseng ikut Almarhum bapak tuh pelati sepak bola jadi awalnya itu iseng-iseng kayak tiap hari mengikut minggu kan gak ada kegiatan di sekolah jadi awalnya ikut nonton eh lama-lama malah pengen ikut tatian terus lama-lama jadi kayak tiap hari tuh main bola di rumah tuh iseng aja jadi jago apalagi serius lu nyanyi iseng apa serius awalnya gue joget iseng iseng joget nah kan pilih sepak bola ini kan tadi sempat ditanya juga sama Rahel atau mulai gemar awalnya kan iseng atau lihat ayah tapi mulai makin jatuh cinta tuh apa karena ada idola kah atau gimana awalnya selain dari iseng itu juga ini Hanipah deh sebenernya dulu semenjak udah terjun pertama kali latihan sepak bola tuh jadi kayak kebiasaan jadi pas disuruh mama buat mama kan main poli jadi pas disuruh mama buat jadi udah jangan jadi sepak bola katanya maksudnya cewek kayak gini kayak gini udah gitu kan dulu bener-bener jarang banget kan wadah wadah buat kayak SSB buat cewek aja dulu gak ada jadi gabungnya sama cowok nah dari situ tuh sama mama tuh disuruh buat main voli udah gitu aku kelas 6 SD cedera patah tulang siapa? iya di kaki kiri kalau ini jadi sempat patah iya cuman dari situ tuh kayak kayak tantangan aja sih masa gak dilanjut gitu kayak keren banget ya iya sih terus kalau yang inspirasi gitu kayak pemain bola luar negeri atau dalam negeri ada gak Helsa siapa? yang makin cinta itu sama sepak bola? ada sih di tapi di luar negeri kalau dalam negeri gak ada gak usah malu-malu dalam negeri sebut gak apa-apa saya coba tau dia denger saya? apa? iya kalau dalam negeri saya keren gitu saya optimis gitu kayak di kartun-kartun Tsubasa gak boleh malu gak boleh malu kalau di luar siapa? saya juga kalau di luar ada Lick Martens sama oh Lick Martens ini Belanda iya Belanda kalau yang cowok? kalau yang cowok ini esta ini esta kalau ini pak demennya siapa? dulu tuh pas patah tulang tuh cepet berdaunkan terus lihat videonya Kamolina yang freestyle nah dari situ kayak cimot lihat videonya kaki dari situ tuh ngapain banget cimot kan futsal ya awalnya dulu main bola terus futsal kalau luar negeri? luar negeri cowok sih Ronaldo CR apa Ronaldo botak? Ronaldo CR Ronaldo CR Ronaldo botak apa Ronaldo watir? nah tapi kan sempat cedera juga kan ini penasaran juga gimana waktu itu recovery pemulihannya jadi kegiatan apa Hanifa juga waktu itu kan sempat cedera atau sekarang juga gimana cara gak bagi waktunya antara weekend dan weekdays kalau sebagai pesepak bola pro sih? eh itu recovery pas cedera iya cedera dulu tuh sebenarnya kalau patah tulang biasanya satu tahun kalau operasi tapi asal suka bumi asal suka bumi kaciman deh dong diurut sejenis itu lah ya diurut jadi kalau misalnya tadinya udah mau dibawa ke rumah sakit cuman kata dulu kan mama gak ada di rumah tuh gak ada siapa cuman ada kakak karena itu kan kejadiannya lagi main futsal langsung diurut itu sekitar kena tuh sekitar bulan juli apa juli gitu oktober udah main lagi menekat sih diem-diem kayak di sekolah kan ada ini ya school futsal terus diem-diem nitipin sepatu ke temen dari rumah cuman kayak bawa jersey itu pun di double sama seragam karena pasti kayak ketahuan sama A tuh abis sih dimarahi karena belum boleh belum boleh dan sepat pake tongkat dong iya dulu harusnya pake kursi roda dulu cuman yang gue kayak ah gak bantu ya gak bantu yaudah langsung pake tongkat terus sebulan tuh udah lepas tongkat dan itu tuh masih pake perban masih pake yang perban udah main lagi udah main lagi nah by the way umur T berapa sekarang? umur T sekarang 18 18 berarti udah selesai udah selesai SMA ya? gitu tuh aja makanya ini jenjin junior kalau takpisannya kalau Elsa kan masih 16 nih nah jadi dalam jadwal 14 sumpah bukan 16 14 udah tua 14 jadi mana yang bener nih durasi nih mana yang bener 16 16 nah jadi kan jadwal masih apa ya masih sekolah mau tau katanya tadi sekolah juga jadi pengen keseharian Elsa di weekdays dan weekend terutama kan sepak bola putri ini kan selama 2 tahun kebelakang jadwal sempat kosong kalau Elsa sendiri gimana kesehariannya saat weekdays maupun weekend apalagi terutama saat sepak bola putri lagi gak ada kegiatan juga gitu sebelum ini kalau aku sih jadi pakai buat sekolah buat sekolah terus ya kalau ke sekolah gak pernah percaya terus aku pakai sekolah terus kan sekolah dari pagi sampai siang luna sorenya tuh latihan latihan sendiri di rumah atau atau enggak ada yang ngajakin latihan di Oceano jadi latihan bareng berarti diem di Bogor kan asal eh Bekasi ya Bekasi jadi jaga kondisinya gimana tuh saat latihan ya tetep ya iya tetep latihan kalau Hanipa gimana kalau Hanipa ini kan sekarang kuliah ya kayak tadi aja abis UTS iya walaupun awal kuliah langsung di spend on cuman tadi pas UTS terus biasanya tuh kalau kalau latihan biasanya ikut sama kan di Skowee masih jarang juga kan jadi ikut sama cowok SSB by the way kamu suka jenuh gak sih dan gimana cara ngatasin karena kan kuliah bagi waktu kuliah terus latihan apalagi timnas kan terakhir poncebar nah biasa ngatasin kejenuhan tuh gimana kan terutama bukannya gua gimana ya cewek kan kadang suka ada momen-momen dia gimana gitu kan gimana tuh cara cara nanganin sendiri gitu pasti sih kalau cewek namanya cewek mudian banget kan kayak ah misalnya kadang di pertandingan ini dia bagus kadang kurang terus kayak di latihan kadang mood kadang gak baperan tapi gak pernah kan mau nendang terus gak mood ini gak mood nggak paling kayak misalnya disana baper tadi eh kamu yang bener eh kamu yang bener ah baper gue atau gak rendangnya karena kesel oh itu Hanipa oh Hanipa bapernya gitu ya nah tapi kan satu-satunya harus profesional gimana nah harus harus ngelawannya gimana gitu kan kayak kemarin juga sebenernya pas tes telpon tuh jenuh banget sih karena hampir 2 tahun ya cuman balik lagi kayak ke target misalnya aku tuh aku harus juara jadi aku harus latihan jadi kayak secara gak langsung sumpah ini beneran ya jadi senterungin ikutan ah kayak gak secara gak langsung tuh kayak tanggung jawab gitu kayak aku harus juara aku harus juara walaupun kemarin perak iya tapi maksudnya pas dilatih sampai Hanipa sampai nangis pernah karena waktu yang program mati ini sih kayak itu nangisnya karena putus sama karena emang nah ya cupu banget putus nangis cupu banget putus nangis tuh kan cowoknya yang nangis dia sih gak nangis cowoknya yang nangis ngejar-ngejar ke lapangan dia yang ngejar bola dia yang ngejar bola cowoknya ngejar dia ke lapangan cowoknya yang ngejar-ngejar ke balik kebalik nah ini apa tapi kan ngomongin kejenuhan juga pasti seorang seorang gak cuma sepak bola mungkin kamu juga kan kayak punya pengalihan atau passion di luar lain gitu kan nah selain sepak bola tuh boleh tau gak sih helsa deh passionnya di luar bola apa kayak misalnya masak gitu jalan-jalan atau stalkingin ig cowok-cowok jalan-jalan jalan-jalan naik motor ini bisa di cut gak karena dia belum punya sim gitu kan tapi belajar motor lah ya udah jauh banget bawa motornya oh gitu udah pernah ke Bandung dari Bekasi ke Bandung keren kalau hari apa apa passion yang memang ada di luar sepak bola gitu kan aku lagi belajar bisnis ya bisnis fashion gitu fashion punya brand sendiri cuman kayak sekarang aku seriusin karena kulit ke depannya bagus serius ya nih pak jadi iseng-iseng jadi mulu iya hidupnya iseng gitu kan ini juga dekat dekat kayak kan sekarang lebih serius jadi aku mikirin kayak buka toko terus ini sekarang launching sekitar tanggal 26 jadi ini ke depan punya-punya clothing ya keren-keren banget sih maksudnya usia 18 udah punya clothingan jadi atlet yang awalnya iseng-iseng terus jadi gitu kan karena kan waktu yang covid itu kan kita latihan dirumahin kan paling virtual nah berarti kan di sela-sela itu kayak bosan sampe kayak gitu ih kapan sih kayak ah bosan banget terus akhirnya nyari tau sendiri tentang baju kayak mulai dari aku aku belajar dari mulai produksi bahan semua aku belajar sampe pernah kena mesin nih tangannya kan ada mesin sablonnya kan panas ya pernah kayak mesin itu kayak uka kayak gitu kan gitu berarti apa ini enak seru ya awalnya iseng-iseng terus jadi ya aku deketin kamu iseng aja lah aku deketin kamu iseng aja jadi jangan serius-serius gitu kan serius-serius gak jadi gitu kan sampe kayak konsep jalan-jalan kan gak usah direncanain wacan aja jadi gitu nah next question mungkin tentang pengalaman waktu kecil nah kamu kan ya kita tahu kan banyak stigma tentang perempuan gitu kan tentang perempuan yang gimana dia main bola itu sangat identik dengan cowok mungkin ada gak sih pengalaman-pengalaman waktu masa kecil yang menarik buat diceritain entah apaan sih kamu main main bola gitu tapi gue penasaran lu pernah main bola gak sih waktu kecil pernah aku dance dengan dolar agak bola suka gue kalau cewek bola kayak orang kan kayak ada postnya gitu kan kalian gelandang kalau cewek kan kayak semuanya ikutin bola ada kayak followers gitu oke gue kayak ikan apa ikan dikasih makan gitu kan buat yang pegang pegel-pegel itu ketemu kaki itu lah kayak gitu tuh cewek kayak ikan dikasih makan gak tau ini posisinya gitu makanya gue still jadi keeper kalau main bola lu still jadi keeper gue dimana gue disitu-situ doang tapi bonyok tau lo main bola apa? bonyok tau lo main bola enggak lah dimarahin enggak juga enggak juga enggak tahu nah kalian nih sempet nemuin kendala gak sih waktu kecil saat coba nekutin sepak bola apalagi kan bola yang memang identik dengan cowok gitu kan sedangkan temen-temen sebaya kalian waktu kecil kan kayak ngapain sih mau bola gitu gue pening main apa gitu kan mainin hati laki-laki gitu kan nah Helsa pernah punya apa kendala gitu pengalaman yang paling diingat gitu waktu kecil ada saudara yang bilang kayak ngeremehin gitu lo ngapain sih jadi eh apa main bola emang bisa bikin lo naik gitu ngomongnya gitu oh ngapain sih gitu dah bekasi nih dia orang bekasi nih dia juga ini orang bekasi dia gak ngomong kata-kata gimana terus sekarang alhamdulillah udah bisa naik naik jadi dia juga ngerasain gitu kalau misalnya aku misalnya kayak acara keluarga gitu kan dia juga yang ngerasain apalagi kemarin dibuktikan dengan gelar apa coba ceritain mungkin banyak yang belum tau Helsa dapet gelar apa yang main liga best young player jadi dia best young player liga satu putri kebetulan satu tim sama Aniva dan waktu itu diraih di umur 15 tahun eh 14 ya 14 tahun 14 tahun lawan-lawannya tuh umur 20 tahunan dan jadi di best young player sebenarnya dia bisa dua jadi best player juga mungkin aku mau tanya kalian penasaran kan biasanya cewek tuh suka diremehin kayak tadi tuh ceritanya kalian pernah gak sih apa namanya prestasi kalian tuh diremehin karena kalian itu seorang wanita tapi jangan dijawab dulu ya buat kalian yang penasaran bisa dengerin jawaban mereka di youtube ya bolasfor.com jangan lupa video ini di like, comment, and subscribe goks SMA tuh bener-bener gak pernah sekolah sumpah satu tahun tuh tujuh kali paling coba coba buat jadi anak yang keras kepala gitu wih uih 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 uih